Berita Dolar New Zealand, US di tanggal 28 April 2022 Dolar New Zealand, US diturun ke sekitar level 0,65274 di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve Amerika akan lebih hawkish dibandingkan dengan bank sentral lainnya. Bank sentral Amerika tersebut diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan 3-4 Mei, serta bulan Juni dan Juli. Di saat yang sama, para pelaku pasar juga mengkhawatirkan dampak pandemi COVID-19 di China terhadap permintaan, terutama setelah China memperluas pengujian virus ke beberapa kota. Dari Selandia baru, RBNZ pada pekan lalu menaikkan suku bunganya sebesar 50 BPS menjadi 1,50%, di mana ini merupakan kenaikan keempat secara berturut-turut dan mengindikasikan bahwa kenaikan lebih lanjut akan diperlukan untuk mengendalikan inflasi yang terus tinggi. Dari sisi data perdagangan, defisit perdagangan Selandia baru melebar menjadi Dolar New Zealand 392 juta dari Dolar New Zealand 41 juta pada bulan yang sama tahun 2021, impor dilaporkan melonjak 25% YOY sementara ekspor tumbuh lebih rendah yaitu sekitar 17% YOY. Sekian analisa Forex untuk tanggal 28 April tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex Anda, silakan hubungi 081-212-983-101 Sekali lagi, 081-212-983-101 Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa Forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!